break down my walls you know you got me standing so tall with your love ain't gonna assalamualaikum semuanya hai teman-teman dan bunda-bunda semua apa kabar nah pagi ini seperti biasa ya um itu awali aktivitas dengan cuci piring karena kemarin semalam itu kan baru aja makan besar nih makan mie ayam ala-ala gitu jadi saatnya kita nyuci nah untuk semalam itu gak sempat nyuci karena kita tuh harus belanja untuk membeli keperluan abang haki ke pondok nah hari ini rencananya itu nanti bakalan mau main ke rumah mama ya jadi kita akan prepare persiapan untuk acara adik umi jadi kita akan melaksanakan atau mengerjakan mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan nah apa saja yang dikerjakan ikutin aja ya videonya sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video umi dan klik video umi semoga bermanfaat dan semoga terhibur nah ini kondisi dapur yang masih minimalis banget masih belum ada peritilan apapun jadi ya doakan aja ya semoga bisa ngepermak sedikit-sedikit dan bisa mempercantik nah ini rencananya itu mau buat untuk makan pagi ya jadi kita sarapan pengennya sih buat mie lemonilo nah mie lemonilo ini milihnya itu mie instan pedas korea gitu ya nah setelah dicicipin ternyata bumbunya itu sangat pedas banget ini tuh cuma pake setetes setetes apa dua tetes gitu ya untuk bumbunya itu tuh sudah pedas banget jadi gak kuat dan akhirnya harus disimpen untuk si sambalnya ini ya si bumbunya supaya nanti bisa dimakan oleh adik umi gitu rencananya sih ini tuh mau dikasih ke adik umi supaya dia itu bisa merasakan gimana pedasnya dan itu juga perbandingannya untuk mie sedap ini mie sedap korea sama-sama korea ya ini tuh lebih umi terima yang mie sedapnya gitu daripada yang mie lemonilo koreanya kalau mie lemonilo koreanya ini cocok banget buat kalian yang suka pedas dan suka apa ya nyoba-nyoba untuk kelevelan pedas gitu itu cocok banget ini tuh menurut umi pedasnya super banget ya dan bahkan setelah umi kasih ke adik umi pun itu tuh pedasnya minta ampun itu tuh dikasih mie mentah yang lainnya ya itu tuh pedasnya minta ampun sampai-sampai adik umi itu juga cuma bisa ngabisin setengah dari bumbunya aja kalian yang penasaran dengan pedasnya bisa dicoba langsung dan beli langsung mie lemonilo rasa korea nah lanjut setelah sarapan ini lanjut mau bersih-bersih sapu-sapu dan ini bentar lagi umi akan nyiapin anak-anak sebelum ke rumah mama tapi tetep ya sebelum kita pergi kudu bersih dan rapi untuk seluruh area rumah Alhamdulillah ini sudah selesai semua anak-anak lagi gabut ya dia tuh sudah sarapan cuman berhubung ini nunggunya lama banget jadi anak-anak buat mie lemonilo lagi ya begitu ya kalau gak ada kerjaan gabut buat mie lagi nah kenapa kok nunggunya lama karena gini loh disini umi itu punya sepeda motor ternyata setelah kita mau berangkat setelah siap-siap gitu ya ternyata kunci sepeda motornya itu ada di tas abi kerja gitu ya jadi gak mungkin tuh abi untuk nganterin kuncinya dari kantornya yang lumayan jauh gitu ya ke rumah umi nah setelah itu umi minta tante yuni untuk ngejemput umi ya jadi disini kita itu nunggu jemputan dari tante yuni supaya kita bisa sama-sama ke rumah oma dan ini nunggunya itu dari jam setengah delapan hingga kurang lebih jam setengah sepuluan ya makanya tuh anak-anak itu gabut padahal sudah sarapan alah hasil buat mie lagi buat ngisi kekosongan dan ini dilanjutkan dengan abang haki yang beberes rumah ya dia itu nyuci bekas semua yang dia pakai karena kan tadi umi sudah bersih-bersih tuh jadi usahakan ketika kita ninggalin rumah itu dalam keadaan bersih adik via gak buat mie tapi dia itu cuma nyomotin punyanya abangnya jadi abis minta ke abang satunya minta lagi ke abang yang satunya lagi dan alhamdulillah ini om rafi akhirnya yang jemput tante yuninya karenanya lagi sibuk untuk beres-beres di dapur mama gitu ya dan alhamdulillah kita berangkat nah ini di videonya itu om rafi nih yang nyetir tapi pada akhirnya umi sendiri yang nyetir karena abang rafi om rafi itu gak mau gitu ya karena kebanyakan muatan dan setelah di mama ya itu tadi bahan-bahan yang mau kita eksekusi nah disini jadwal hari pertama ini hamil tiga ini ya kita buat sambal tomat dan juga bumbu-bumbu dan juga ini untuk isian kue basah yang akan kita buat ada daging ada ayam semuanya nanti kita eksekusi semuanya dan maaf untuk proses by stepnya umi gak bisa nge-report secara langsung karena ini tuh banyak banget kerjaan jadi kudu harus siap semuanya nah kenapa itu tadi ketawa-ketawa ternyata itu adik umi om rafi itu ya disuruh nyebarin undangan dari 10 undangan yang dibawa ternyata semuanya balik lagi gak ada yang dikirimkan oh my god itu tuh karena gak tau namanya dan tante yuni pun juga bergaya banget tuh untuk nyebarin undangan nah lanjut setelah kita nyebarin undangan ini umi nganterin mama ya untuk mencari tukang masak tukang masak yang bisa kita pakai untuk seharian atau dua hari dan ternyata setelah kita keliling dari sore hingga hampir maghrib ternyata semua tukang yang kita kunjungi itu gak bisa kita sewa ya karena disitu semuanya berbarengan dengan acara maulid alhasil kita pulang dengan tangan kosong dan pada malam harinya disini ada derohani yang langsung datang karena langsung mendengar tuh karena gak ketemu sama tukang dan dia itu menawarkan untuk pergi ke tukang yang lain dan alhamdulillah kita sepakat untuk mengerjakan sendiri tanpa adanya tukang dan pada malamnya kurang lebih jam 8 lebih gitu ya malam umi tuh langsung pulang bersama keluarga dan disini kita lanjutkan untuk melanjutkan rencana yang kemarin tertunda nah rencana itu adalah rujakan bareng anak-anak ya jadi anak-anak itu dapat buah dari maulid jadi kita mau eksekusi untuk rujakan nah rujakan disini sih sebenarnya tuh ada nanas, apel, dan juga buah pir gitu ya cuman pas saat eksekusi ini ternyata buah, apel, dan pirnya itu sudah habis jadi yaudah kita rujak nanas sama keripi aja dilanjutkan kembali setelah semuanya rujakan ya sebenarnya itu sudah ngantuk banget cuman umi tahan gitu ya karena ada cucian yang kemarin itu belum dilipet jadi umi lipas sekalian umi minta abang haki untuk mengeberesin semua perkakas pondok yang mau dibawa nah hasil belanjaan yang dua hari yang semalam itu langsung ini umi minta untuk mereka siapin gitu ya jadi disini abang haki sebenarnya sih masih fresh dan juga adik via tapi lama-kelamaan dia itu juga ngantuk yang penting anak-anak itu bisa ngatur apa yang menjadi kebutuhan di pondoknya karena disini umi juga sekaligus mau nyiapin baju-baju yang harus dibawa untuk di pondok dan juga untuk acara di rumah mama jadi disini umi sekalian siapin untuk dua peralatan dan perlengkapan ya dan disitu abang haki juga nyiapin untuk sepatunya dan selanjutnya disini karena abang haki sudah ngantuk ya ini kurang lebih jam 11 malam jadi udah abang haki umi suruh tidur dan ini umi ngelanjutin untuk nyiapin semua barang-barangnya nah ini empat tiga tas besar untuk bawaan pondok dan juga selimut dan juga alas tidur dan lainnya dan ini juga baju-baju yang mau umi siapin untuk di acara mama nantinya jadi besok itu umi bisa berangkat tanpa harus mencari baju-baju lagi termasuk pakaian umi sendiri dan ini adalah uang persiapan untuk uang saku hingga bulan Desember jadi berhubung ada uang 5 ribuan ya emang-emang karena di pondok itu butuhnya uang 5 ribuan pecahan gitu jadi sekalian dah umi bawa nah ternyata disini setelah umi cek itu baju abang haki belum dikasih logo ya dan alhamdulillah logonya ini tuh ada dan yaudah umi sekalian alhamdulillah ini semuanya selesai kurang lebih jam 12 malam dan disini saja ya video kegiatan umi hari ini dari pagi hingga ke tengah malam lagi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di besok pagi ya